hai 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 semua salam sejahtera Malaysia selamat datang ke channel Fales Lifestyle tuan-tuan dan perempuan yang saya amat hormati sekalian sebelum ini kita digemparkan dengan kes rasuah Janawi bawah kita juga digemparkan selepas Muhyiddin Yassin yang akan berhadapan tujuh pertuduhan di makamah diikuti dengan bekas ketua penerangan bersatu Wan Sehful Wan Jan dan juga pemimpin yang bersatu yang lain yaitu Adam Radlan nah tuan-tuan dan perempuan yang terkini pula ada satu laporan ataupun satu artikel yang menyebut tangkapan Datuk Roy dan juga seorang pegawai SPRM ada juga kata yang berpendapat tangkapan ini adalah untuk melindungi anak kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin yaitu yaitu Fakri Yassin nah saudara-saudara terdapat spekulasi yang menyatakan bahwa penangkapan Datuk Roy dan pegawai SPRM yaitu Rashidi Said yang dituduh bersama-sama meminta jumlah itu daripada Siti Dalena Berhan sebagai dorongan agar SPRM tidak menahan individu dikenali sebagai Fakri Yassin Mahyiddin dalam siasatan rasuah nah adakah ini bermakna terbongkarlah rahsia kenapa anak Mahyiddin tidak ditangkap disebabkan dalam artikel ini kononnya Datuk Roy ataupun lebih dikenali sebagai Datuk Roy yaitu Husin Nasir dan pegawai SPRM Rashidi Said yang dituduh bersama-sama meminta jumlah itu daripada Siti Dalena sebagai dorongan agar SPRM tidak menahan anak Muhyiddin Yassin di dalam satu artikel Datuk Roy pegawai SPRM mengaku tak salah kes berkait janawi bawah seorang ahli perniagaan dan pegawai SPRM mengaku tidak bersalah di mahkamah session atas tuduhan meminta RM 400.000 dalam kes dikaitkan dengan program janawi bawah Husin Nasir yang lebih dikenali sebagai Datuk Roy dan pegawai SPRM Rashidi dituduh bersama meminta jumlah itu sebagai dorongan agar SPRM tidak menahan anak Muhyiddin Yassin mereka juga didakwa menerima RM 240.000 daripada seorang individu yang bernama Syed Farid Syed Ahmad Al-Atas kesalahan itu didakwa dilakukan antara Februari dan Mac tahun ini kedua-dua tunduhan terhadap Rashidi dan Husin dibuat mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E dalam kurungan E akta SPRM Husin juga didakwa atas satu lagi tuduhan meminta rasuah RM meminta RM 2 juta daripada Dalena dan Syed Farid sebagai dorongan untuk meringankan tuduhan meminda pernyataan saksi dan mengurangkan jumlah ikat jamin dalam kes rasuah Adam Radlan Adam Muhammad bagi saya ini satu lagi pendedahan yang pasti membuat ramai para selingat terutamanya kepada Muhyiddin Yassin nah saudara-saudara dalam artikel ini adakah ini dapat dibuktikan menjadi persoalan ramai adakah penangkapan Datuk Roy dan pegawai SPRM itu adalah memang benar untuk melindungi anak Tan Sri Mahyadin dimana sebelum ini juga kita digemparkan dengan beberapa artikel ataupun beberapa pendedahan daripada SPRM berkaitan dengan ahli perniagaan yang bergelar Tan Sri dan bekas menteri kanan yang terlibat dengan salah laku nah hari ini pula berkaitan dengan penangkapan Datuk Roy dan juga seorang pegawai SPRM yang melibatkan ataupun mengaitkan nama anak Tan Sri Muhyiddin Yassin Adam yang juga timbalan ketua bersatu segambut berdepan empat tuduhan rasuah berkaitan dengan Janawi Bawa jika didapati bersalah atas tuduhan bersama Hussein dan Rashidi berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan Hussein dibenarkan ikat jamin RM15.000 dengan seorang penjamin manakala bagi Rashidi Rp10.000 dengan seorang penjamin makamat menetapkan 7 Julai sebagai tarik sebutan semula kes jadi saudara-saudara tuan-tuan dan paman berkaitan dengan program Janawi Bawa yang diperkenalkan pada November 2020 oleh kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin sebagai inisiatif rancangan COVID-19 untuk membantu kontraktor Bumi Putra nah saudara-saudara ini satu pendedahan bagi saya yang pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin tangkapan yang pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin setelah Dato Roy dan seorang lagi pegawai SPRM yang didapati menerima rasuah ataupun mempunyai niat melindungi anak Muhyiddin Yassin daripada ditangkap jadi apa komen anda? teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini jangan lupa tekan butang like dan share dan subscribe hai semua, salam sejahtera Malaysia selamat datang ke channel Fails Lifestyle saudara-saudara tuan-tuan dan paman-paman setelah kita dikemparkan kita dikejutkan dengan banyak permasalahan di Malaysia pada hari ini banyak juga kecaman yang diterima oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim banyaklah sangat berkaitan dengan kes rasuah berkaitan dengan kes mahkamah antara ataupun kes saman maafkan saya ataupun saman Tuan Mahadir terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim nah ini satu lagi permasalahan yang benar-benar serius dan sudah pasti ingin rakyat ataupun seluruh rakyat Malaysia yang terutamanya kepada yang terlibat dengan masalah air di seluruh Malaysia akhirnya ini menjadi satu perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ini perlu diselesaikan secepat mungkin sudah pasti itu adalah hasrat rakyat namun kita percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menemukan penyelesaian yang terbaik untuk semua orang nah hari ini pula satu keputusan yang tergempar pasti mengejutkan ramai akhirnya berkaitan dengan isu air Perdana Menteri jumpa Menteri Besar Kelantan dan Ketua Menteri Sabah Minggu depan dalam artikel yang diterbitkan pada 25 Mei Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhasrat untuk bertemu Pimpinan Kerajaan Negeri Kelantan dan Sabah pada Minggu Hadapan bagi menyelesaikan isu bekalan air di kedua-dua negeri tersebut beliau berkata dalam masa yang sama satu pertemuan bersama Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC serta Kementerian Keuangan MOF bagi membincangkan isu tersebut saya cuba ubah suai jadwal untuk minggu depan begitu juga dengan Sabah seperti mana saya sebutkan saya sedang mengatur pertemuan dengan NRECC MOF dan Menteri Besar Kelantan katanya ketika ditemui pemberita pada Muzakarah Ulama Umarah Sempena Festival Turat Islami Selangor terdahulu beliau dilaporkan memberitahu akan mengadakan pertemuan bersama Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor dan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob bagi mencari jalan untuk menyelesaikan masalah air di kedua-dua negeri itu dan Menteri juga menjelaskan Kerajaan amat komited dalam mencari jalan kepada isu tersebut setelah mendapat input permasalahan daripada pemimpin negeri berkenaan berhubung masalah yang membelenggu kedua-dua negeri sejak sekian lama itu nah bagi saya kalau Datuk Seri Ahmad Ibrahim dan kepimpinan Kerajaan Perpaduan dapat menyelesaikan masalah ini ini sudah pasti menjadi satu lagi kemenangan besar untuk Kerajaan Perpaduan untuk Datuk Seri Ahmad Ibrahim dan sudah pasti ini akan membuatkan kepimpinan Datuk Seri Ahmad Ibrahim lebih hebat dari Kerajaan yang sebelum ini itu hanya pendapat saya jadi apa komen Anda teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya jangan lupa tekan butang like share dan subscribe